yang akan memberikan kondisi terkini terkait sidang sengketa Pilpres 2014. Silahkan, Bia. Ya, selamat pagi, Adrian. Nanti pada pukul 9 pagi di gedung Mahkamah Konstitusi ini akan berlangsung sidang ketiga dari perkara persilisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Untuk saat ini memang belum terlihat tim advokasi dari kedua kubu presiden maupun dari pihak komisioner pemilihan umum. Namun dianggedakan bahwa nanti selain tim advokasi juga akan ada 75 orang saksi yang berasal dari ketiga pihak yaitu pihak pemohon, pihak termohon atau dalam hal ini komisi pemilihan umum serta pihak terkait atau Joko Widodo dengan Yusuf Kala. Masing-masing dari mereka akan ada 25 saksi yang memberikan berbagai informasi tentang hal-hal yang mereka alami selama proses pemilihan umum. Untuk saat ini belum dapat diketahui dari provinsi mana saja saksi-saksi itu berasal. Namun tadi saya mendapat keterangan dari salah satu tim advokasi Jokowi JK dan ia menyampaikan bahwa para saksi akan memberikan informasi bahwa menurut mereka proses pemilu pada bulan Juli lalu sudah berlangsung secara jujur dan adil. Dan mereka juga akan memberikan pernyataan bahwa selama proses rekapitulasi baik di tingkat bawah maupun hingga ke tingkat nasional, pihak Prabowo-Hatta yang hadir dalam proses perhitungan suara juga sudah menandatangani berita acara dan menurut mereka hal itu sudah sah. Selain dari saksi, nantinya jika waktunya cukup Majelis Hakim juga akan memberikan informasi yaitu tepatnya pengesahan barang bukti. Dan di bagian dalam gedung MK sendiri juga sudah ada beberapa box yang berisi barang bukti dari beberapa provinsi. Namun belum dapat diketahui apakah itu barang bukti yang disampaikan oleh gugur Prabowo-Hatta maupun dari Komisi Pemilihan Umum. Dan terkait dengan sidang ketiga ini, para polisi juga sudah mulai berjaga sejak pagi tadi. Untuk hari ini ada sebanyak 2.139 personil yang melakukan pengamanan di tiga lapisan gedung MK. Yaitu di bagian tempat saya berdiri sekarang ini, yaitu di Jalan Medan Merdeka Barat, kemudian di bagian dalam gedung MK, serta nanti juga akan ada yang berjaga di dalam ruang sidang. Untuk pengalihan lalu lintas sendiri, polisi tidak mempersiapkan rekayasa seperti itu karena menurut perkiraan mereka pada hari ini jumlah simpatisan yang hadir untuk mendukung Prabowo-Hatta akan lebih sedikit dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan karena itu saya ingin menyampaikan informasi sedikit juga bahwa pada hari Jumat lalu sudah dilakukan juga sidang kesaksian, yaitu ada sebanyak 25 orang saksi dari Prabowo-Hatta yang menyampaikan info tentang proses rekapitulasi di tiga provinsi, yaitu di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga DKI Jakarta. Namun dari hasil persidangan tersebut, beberapa pihak seperti dari KPU maupun dari Kogu Joko Widodo menyatakan bahwa menurut mereka kesaksian disampaikan oleh 25 saksi tersebut dianggap seperti tidak real atau tidak nyata karena mereka menyampaikannya baik secara terbata-bata ataupun kurang lancar sehingga informasi yang didapatkan menurut mereka bukanlah informasi yang valid. Ya, Adrian. Baik, terima kasih Putudiah dari depan gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Ini memang merupakan salah satu proses demokrasi yang harus terus kita dukung. Mungkin ada pihak yang tidak puas, silakan mengugat, tapi harus disertai memang dengan aturan-aturannya yang benar. Tidak boleh dengan cara-cara misalnya nanti yang anarkis demo, ya silakan, tapi dia harus tertip. Betul? Iya nggak? Nanti keputusannya tanggal berapa, Cianas? 22 Agustus ya? 21 Agustus. Pengumumannya dari MK. Yeay. Betul. Bicara mengenai bulan Agustus, hari ini biasanya kan juga ada fakta-fakta yang menarik nih. Betul sekali. Hari ini... Terima kasih.